P.T. Perkebunan Nusantara IX resmi terbentuk sebagai salah satu anak usaha BUMN Holding Perkebunan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1996 pada tanggal 2 Oktober 2014. Beroperasi di wilayah Jawa Tengah, P.T. PN. 9 memiliki 23 unit kerja yang terdiri dari 15 kebun, 8 pabrik gula, serta 1 unit wisata agro, dengan visi menjadi perusahaan agrobisnis yang berdaya saing tinggi dan tumbuh berkembang bersama meter. P.T. PN. 9 saat ini mengembangkan berbagai komoditas antara lain, karet, gula, teh, kopi sebagai komoditas utama, dan kayu, kultikultura sebagai komoditas sampingan. Unit usaha P.T. PN. 9 tersedar di wilayah Jawa Tengah, mulai dari Brebes sampai Pati. P.T. PN. 9 memiliki luas areal karet sebesar 22.446 hektare yang meliputi areal tanaman menghasilkan seluas 19.050 hektare dan tanaman belum menghasilkan seluas 3.102 hektare. Karet alam yang dihasilkan diolah menjadi berbagai komoditas seperti ruik smoke seed, tin pell grip, brown grip, dan latek pekat. Komoditas karet yang ada di P.T. PN. 9 diproduksi dengan standar dan aspek mutu yang tinggi, dibuktikan dengan berhasil diraihnya penghargaan standar nasional Indonesia Award pada tahun 2015. Komoditas karet P.T. PN. 9 dipasarkan di areal domestik dan internasional, diantaranya Tiongkok, Rusia, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. P.T. PN. 9 yang memiliki 8 pabrik gula yang menghasilkan produk gula dan tetes yang dipasarkan di pasar domestik, perbaikan dan pengembangan komoditas gula baik dari segi off-farm dan maupun on-farm terus-menerus dilakukan dalam upaya memberikan dampak yang positif bagi perusahaan. P.T. PN. 9 memiliki komoditas tes seluas 1.167 hektare yang dikembangkan di kebun Kalibua, kebun Semugi, kebun Jolotiko, serta kopi seluas 946 hektare yang dikembangkan di kebun Ketas, kebun Ngobo, kebun Jolong, kebun Sukamang. Selain dipasarkan ke berbagai negara di luar negeri, P.T. PN. 9 juga mengembangkan produk hilir berupa kopi banaran, tes serbuk Kaligua, tes celup Kaligua, tes serbuk Semugi, gula 9, dan sirup pala 9. Selain mengembangkan komoditas utama, P.T. PN. 9 juga mengembangkan komoditas sampingan berupa Anika Kayu dan Holti Kultura. Diharapkan pengembangan komoditas sampingan bisa menjadi pendapatan tambahan bagi perusahaan. Dalam proses pengembangan bisnis dan diversifikasi usaha, P.T. PN. 9 memanfaatkan potensi yang dimiliki dengan mengembangkan wisata agro di berbagai unit, diantaranya wisata agro Kampung Kopi Banaran, Kaligua, Semugi Jolong, Gondang Winangun, Sondokoro, Sentral Pak Balong, dan Waduk Kumbang Kampung. Dengan semangat integritas, antusias, peduli, kerja tim, dan inovasi, P.T. PN. 9 siap bersinergi bersama mitra usaha strategis serta masyarakat lingkungan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.